Channel Youtube paling sukses saat ini dipegang oleh anak-anak berusia 7 tahun. Dan nama-anak itu bernama Ryan dari channel Youtubenya Ryan Toys Review. Ya bisa dibilang Ryan ini merupakan salah satu bintang dan disukai oleh semua kalangan. Dan channel Youtubenya Ryan ini merupakan salah satu yang paling besar di platform Youtube itu sendiri. Dan menurut GQ Australia, Ryan merupakan salah satu Youtuber yang memiliki bayaran tertinggi di tahun 2020 dengan menghasilkan sejumlah 38,9 juta USD yang kalau dirupain tuh nolnya banyak banget. Dan ingat, sekarang dia usianya masih 9 tahun. Channel Youtubenya yang dimulai pada tahun 2015 dengan tema Ryan Toys Review kayak review mainan. Tapi sekarang lebih dikenal dengan Ryan's World atau dunia Ryan. Karena sekarang kontennya tuh kayak lebih meluas yaitu tentang Science Experiments, Challenge, terus video-video edukasi dan masih banyak yang lainnya. Namun ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa netizen. Ada rumor-rumor yang di luar sana mengatakan bahwa Ryan ini telah dipekerjakan oleh orang tuanya sendiri. Dan juga ada rumor kalau ibunya ini merupakan mantan narapidana. Terus juga ada rumor yang mengatakan bahwa orang tua Ryan ini menipu para audiensnya dengan fake viewers and fake subscriber. Jadi kayak bisa dibilang itu beli penontonnya dan beli subscribernya gitu. But, apakah kalian penasaran apa aja kira-kira fakta-fakta yang gelap dibalik channel Youtubenya Ryan Toys Review? Mari kita simak. Ibu Ryan-nya bernama Luin berusia 37 tahun yang dulunya merupakan seorang guru kimia. Dan suaminya bernama Sean berusia 33 tahun yang sekarang merupakan seorang insinyur. Dalam sebuah wawancara bersama Tso Filter pada tahun 2016, mereka mengatakan bahwa channel anaknya itu dimulai pada tahun 2015. Dimana ini si Ryan ini menanyakan kepada orang tuanya kayak, Ini kok ada anak-anak lain bisa tampil di Youtube sementara aku kok gak ada di Youtube gitu ya. Namanya anak Paul Kloss. Mereka bingung, kok ada anak-anak seusia aku ada di video itu, ada di dalam video itu. Kok aku enggak sih, mah, pah. Nah makanya di situ Ryan kayaknya pengen tampil gitu, pengen show off. Dan akhirnya duar, akhirnya Ryan dibikinin channel Youtube dan seketika kayak meledak. Apalagi setelah Ryan ini bisa berbicara. Orang tuanya di sisi lain tuh kayak enggan untuk mengungkapkan identitasnya di awal-awal. Bukan karena mereka malu ya, tapi ada sesuatu yang ditutup-tutupin oleh Luin, ibunya si Ryan ini. Yang kalau misalkan ketahuan ke publik, itu kayak akan menghancurkan si Ryan ini yang kayak lagi naik-naik daunnya gitu loh. Luin tumbuh dan berkembang di Houston, Texas, Amerika sana. Dan pada tahun 2002, pada saat usianya 18 tahun, si Luin ini ketahuan mencuri sesuatu di mal. Luin mencoba mencuri 6 potong pakaian yang kalau dihargai sekitar $93 atau sekitar 1 jutaan gitu. Dan akhirnya pada saat itu dia berhasil ditangkap dan dia dijeblaskan ke penjara selama 6 bulan percobaan. Dan juga mendapatkan denda senilai $150 atau sekitar 1,5 juta. Dan pada saat itu dia juga dihukum untuk melaksanakan 40 jam kerja bakti. Semacam kayak pelayanan sosial di masyarakat gitu guys. Lalu bukannya dia malah menjalankan semua hukumannya. Dia kayak malah melanggar. Dia tidak wajib lapor ke polisi. Dia tidak melakukan bakti sosial itu. Dan akhirnya pada tahun 2003, dia kayak ditangkap lagi karena melanggar kebebasan bersyarat. Dan dia dijeblaskan ke penjara selama 30 hari. Tuh makanya lu udah dikasih hukuman yang cukup ringan. Tapi lu kayak melanggar ya gue gak ngerti lagi sih. Setelah dibebaskan dari penjara, si Luin ini memutuskan untuk menjadi guru kimia. Dan sekitar bulan September tahun 2019, si Luin ini ketemu dengan Sean. Yang pada saat itu si Sean ini lagi belajar teknik sipil. Lalu mereka mulai menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Hingga pada tanggal 27 September tahun 2011, dia melahirkan anak yang diberi nama Ryan Haruto Nguyen. Dan pada tahun 2013, mereka memutuskan untuk menikah. Pasti kalian bingung, ih kok udah punya anak itu belum menikah ya? Biasa di luar negeri memang gitu. Udah punya anak terus nikahnya belakangan. Dan pada Maret tahun 2015, mereka membuat channel Youtubenya Ryan yang bernama Ryan Toys Review. Yang pada awalnya emang gak dapet perhatian dari netizen kayak sepi gitu penontonnya. Hingga akhirnya tiba-tiba menjadi terkenal ketika Ryan ini memecahkan telur misterius rahsaksa. Bayangin dong, itu videonya nonton kayak 2 bilion atau 2 miliar orang yang nonton video itu. Setelah melihat potensi anaknya dan melihat nih kayaknya akan ada potensi money nih dari anak gue. Akhirnya si Ryan ini memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memutuskan untuk bekerja di Youtube full time. Jadi kayak dia bekerja aja di Youtube fokus gitu kan. Dan memang benar, channel Youtubenya tuh makin sering upload video kayak beberapa kali dalam seminggu. Dan si Lauren ini juga mengatakan bahwa dalam sehari itu dia bisa bikin 1-3 konten sekaligus. Tetapi ini kayak kebanyakan gak sih untuk ukuran kita, apalagi untuk anak-anak seusia itu terus di-post untuk bikin video 3 kali dalam sehari itu kan kayak terlalu berat gitu kan. Dan dari sini tuh tetijen mulai mengkhawatirkan dan bertanya-tanya kayak behind the scenes di balik pembuatan-pembuatan video mereka. Jadi apakah si Ryan ini bener-bener kayak happy membuat video bersama keluarganya? Atau ternyata selama ini Ryan ini kayak terpaksa harus mengikuti semua arahan-arahan dari keluarganya demi cuan. Ryan yang sekarang baru sudah 9 tahun dan sudah bekerja selama 5 tahun sejak usianya 4 tahun. Nah kalau di luar negeri tuh ada aturan yang mengatur tentang batas waktu bagaimana anak-anak tuh boleh bekerja kayak tampil di TV atau main film gitu. Tapi kalau di Youtube itu tuh gak ada peraturan yang membatasi waktu kerja untuk anak-anak. Dan fakta bahwa orang tuanya juga ikut berperan dalam pembuatan video. Maksudnya dalam video-video Ryan itu semuanya tuh ada orang tuanya yang ikut serta dalam video itu. Sebenernya terserah mereka sih kayak seberapa banyak kegiatan sehari-hari yang dapat ia rekam dan ia bagikan ke semua netizen gitu kan. Dalam sebuah artikel, Ben Pepper ini memberikan pertanyaan. Apakah Ryan ini merasa nyaman meminta orang tuanya untuk berhenti atau setidaknya ada ungkapan, mengungkapan perasaannya bagaimana ia selalu difilmkan. Kayak apa-apa dijadiin konten gitu. Artikel itu juga mengatakan pada saat usianya Ryan 5 tahun, si Ryan ini kayak ketakutan berada di suatu ruangan di taman bermain itu. Nah bukannya ibunya kayak langsung menyelamatkannya, malah kayak di videoin dulu dijadiin konten. Jadi bagaimana Ryan ini bisa percaya kepada ibunya jika apapun yang dia lakukan ini bisa berpotensi untuk dijadikan konten dan disebarkan ke seluruh dunia untuk orang liat. Jadi pertanyaannya apakah Ryan ini benar-benar memikirkan keamanan dan kesejahteraannya si Ryan ini? Atau si Ryan ini cuma memanfaatkan perasaan dan emosionalnya si Ryan ini supaya untuk menghasilkan video yang menarik. Dalam sebuah wawancara bersama CBS, orang tua Ryan ini mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk mengutamakan anaknya dan menghindari untuk mengabadikan momen-momen di mana Ryan ini mengalami kesusahan. Menurut mereka, mereka juga menghindari kayak membuat video yang nantinya kalau misalkan in the future Ryan liat itu kayak merasa Ih kok gue gini banget gitu loh maksudnya. Makanya mereka kayak gak mau bikin video yang berpotensi untuk menyakiti Ryan di masa depan nanti. Tetapi banyak orang yang masih belum percaya tentang niat orang tuanya dan kayak masih banyak komentar di luar sana tentang Hal ini, anak ini hanya sesuatu yang digunakan orang tuanya untuk menghasilkan uang. Ryan ini gak seperti anak-anak biasanya kayak cuma ya dirawat seperti biasa tapi Ryan ini juga menjadi mesin uang bagi orang tuanya. Loin yang memiliki catatan kriminal di masa lalu juga dikaitkan dengan hal ini. Banyak orang yang berkomentar bahwa si Loin ini memiliki sifat yang serakah. Jadi masa lalu yang gelap ini yang gak punya duit terus di masa depan ini akhirnya dia rakus pengen mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan akhirnya terbentuk lah. Ryan Toys Review ini. Sebenernya sejak channel Ryan ini sukses, orang tuanya ini kayak cepat banget beradaptasi dengan uang yang dihasilkan oleh putranya sendiri. Loin jelas tidak masalah untuk membayar senilai 93 dolar untuk pakaian yang dia curinya di masa mudanya. Karena sekarang dia mampu membeli apapun yang dia inginkan lewat kesuksesan putranya ini. Ayah Ryan yang bernama Sean ini juga mendapatkan uang dari hasil Ryan Toys Review ini untuk membeli beberapa mainan baru. Dan dia baru aja membeli mobil Force senilai 80 ribu dolar. Wow itu nolnya banyak banget guys. Selain itu keluarganya juga memiliki studio produksinya sendiri coy. Gak hanya itu, dia memiliki 3 properti. Properti itu kayak semacam bangunan. Nah salah satunya itu memiliki rumah yang berisikan 6 kamar dengan kolam renang yang super besar. Yang pasti mewah dan fancy banget. Lalu ada 1 rumah yang berisikan 5 kamar dan juga 5 kamar mandi yang gak kalah mewahnya juga. Lalu ada 1 rumah yang masih sederhana gitu. Itu hanya 3 kamar saja yang baru dia beli sekitar tahun 2014 lalu. Channel Youtubenya bukanlah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Ryan juga memiliki berbagai jenis bisnis dan produk dengan wajahnya di atasnya kayak jadi logo wajahnya itu. Seperti ada majalah, makanan cepat saji, program TV dan beberapa mainan gitu loh. Bahkan ada es jeruk tuh juga ada brandnya sendiri. Jadi Ryan World atau dunia Ryan ini kayak sudah merajalela di mana-mana. Jadi gak heran kalau misalkan anak-anak tuh terobsesi banget sama si Ryan ini. Ada rumor di luar sana yang mengatakan bahwa YouTube ini sengaja memunculkan kontennya Ryan ini ke playlist setiap anak-anak. Beberapa orang tua percaya bahwa alasan kenapa kontennya si Ryan ini sangat terkenal. Karena anak-anak itu kayak tidak pandai dalam memilih konten-konten. Mereka lebih cenderung kayak menonton apa yang udah disediakan di aplikasinya itu. Maksudnya anak-anak tuh kayak ngeklik apa yang mereka lihat pertama kali di branda. Ya mungkin karena videonya Ryan ini selalu muncul di rekomendasi di branda. Makanya anak-anak juga asal mencet aja. Dan biasanya kalau anak-anak udah suka sama satu video biasanya kayak mereka ngulang-ngulang terus nonton video itu sampe bosen. Nah hal inilah yang mengganggu beberapa orang tua yang gak suka dengan kontennya Ryan. Dan orang tua ini kayak berkomentar, gibah gitu ibarat kata mah. Saya secara khusus memberitahu anak saya kalau tidak ada tuh Ryan Toy Review atau lainnya. Itu sangat mengganggu, gak mendidik, penuh dengan pengaruh buruk. Dan memang videonya tuh bikin adiktif, bikin kecanduan kayak lebih dari satu anak gitu. Banyak yang adiktif sama konten-kontennya si Ryan ini. Youtube bener-bener kayak ngelakuin ini semua gitu loh. I don't know apakah bener atau enggak. Itu seperti anak saya menangis dengan histeris ketika saya melihatnya, menontonnya. Youtube bener-bener mendorongnya. Saya harus menghapus historinya dan riwayat pencariannya. Kayak gak peduli kalau dia ada. Dan teori yang mengatakan bahwa channel Youtubenya Ryan ini kayak, I don't know, kayak crazy gitu. Kayak muncul di mana-mana itu. Dan itu sebenernya kayak bisa dibilang iya atau enggak. Karena ada beberapa Youtuber yang kayak mengekspos kalau channel Youtubenya si Ryan Toy Review ini diduga membeli viewers dan subscriber. Bahkan sekelas PewDiePie atau Pudidi yang kalau kalian tahu itu. Mengatakan bahwa yang didapatkan jumlah penayangannya dari channelnya si Ryan ini kayak gak sesuai dengan tombol like dan komentar di kolom Youtubenya. Dalam videonya tahun 2018, PewDiePie ini sempat mengatakan bahwa channel Youtubenya si Ryan Toy Review ini diduga membeli viewers. Makanya sejak saat itu si PewDiePie ini mencopot si Ryan dari jajaran Youtuber terbesar. Namun sebenernya dibalik teori-teori ini tuh ada sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis. Karena katanya Youtube anak atau Youtube Kids itu memiliki batasan atau kayak kemampuan untuk membatasi komentar dan suka gitu. I don't know, aku enggak pernah lihat Youtube Kids. So kalau kalian tahu Youtube Kids apakah benar bisa dibatasi gitu komentar dengan tombol like. Coba komen di bawah. Sudah bisa diduga seiring berjanya waktu semakin meluasnya jangkauannya yang dibiliki oleh Ryan Toy Review ini. Akhirnya banyak juga netizen di luar sana yang berkomentar kayak mereka cemburu bahkan iri dengan kesuksesan yang didapatkan. Ya mereka ngomong kalau ih orang tuanya enak banget ya bisa kaya dan sukses dengan sedikit usaha kayak itu kan anaknya yang untung yang menghasilkan uang. Orang tuanya mah cuma leha-leha doang kayak banyak komentar-komentar julid di luar sana. Nah tapi pada akhirnya sepertinya si Ryan ini akan sedikit bisa mendapatkan kebebasan. Tapi masalahnya si Ryan ini kan akan semakin bertumbuh dewasa dan gak mungkin kan ketika dia udah remaja dewasa dia masih mau di depan kamera dengan konten yang anak-anak gitu kan kayak gak masuk logika. Ya apakah orang tuanya akan tetap memaksakan Ryan untuk terus bikin video di masa peralian antara anak-anak remaja kan pasti kayak udah mulai ngerti nih ya. Dan apakah Ryan akan benci orang tuanya kalau misalkan dia udah dewasa dan mengerti. Kalau selama ini dia disuruh bikin video-video seperti itu. Dan kalau misalkan orang tuanya mau bisa aja orang tuanya bikin anak lagi terus bikin video lagi bersama anak barunya. Why not supaya channel Youtubenya gak mati. Karena Ryan kan udah mau remaja nih usianya udah 9 tahun bentar lagi udah dewasa tuh. Apalagi anak-anak bule kan kalau udah umur 10 ke atas aja udah kelihatan dewasa ya kan guys.